LPSK sebagai satu lembaga yang mendapat mandat khusus dari negara untuk memberikan perlindungan pada saksi dan korban, saat ini memang perlu bisa berintervensi untuk melakukan layanan perlindungan pada saksi dan korban. Oleh karena itu, kami mendorong pihak aparat penegak hukum untuk segera melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan guna menetapkan apakah ini suatu tidak pidana atau bukan. Tetapi indikasi sangat kuat yang ditemukan oleh tim kami ada dugaan-dugaan tidak pidana yang seharusnya layak segera ditindaklanjuti oleh kepolisian. Bagi LPSK, tentu saja kami menunggu ada permohonan dari para saksi maupun korban andai kata sudah ditetapkan secara demikian untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK. Karena perlindungan dari LPSK itu sifatnya voluntary atau sukarela. Seseorang harus sukarela mendapatkan perlindungan dari LPSK. Kita tidak bisa memaksakan. Tetapi permohonan itu selain bisa diajukan oleh korban, oleh saksi sendiri, juga bisa dilakukan oleh keluarga korban maupun keluarga saksi. Selain itu juga oleh para pendamping, keluarga maupun saksi. Apakah itu penasihat hukumnya misalnya atau pendamping yang lain dari organisasi atau dari apa. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan bahwa permohonan perlindungan bagi saksi dan korban kepada LPSK ini bisa direkomendasikan atau bisa dimintakan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, kalau nantinya aparat penegak hukum sudah menetapkan bahwa ini satu tidak kejaraan dan saksi maupun korban yang belum mendapatkan perlindungan, kami berharap itu bisa direkomendasikan kepada LPSK. Karena apa? Karena perlindungan pada korban dan utamanya saksi itu sebaiknya diberikan oleh LPSK atau dilakukan oleh LPSK. Supaya apa? Supaya tidak terjadi konflik of interest untuk mengarahkan kesaksian para saksi misalnya. Kalau itu dilakukan oleh aparat penegak hukum.